Selilas setahun katopernakun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan baga tunggakan hutang genep tepikat 7 triliun kasawat rapa usahaan farmasi di Indonesia. Eta halte ngegejet perak-perakan melibahan baku sarta distribusi ubar kasawat perharumah sakit ceng klinik. Kurangna stok ubar di sejumlahing rumah sakit atau klinik di sakuliah Indonesia ngabalukarkun pasien anumbang rupa anggota BPJS Kesehatan kudu meli ubar sacara mandiri di luar rumah sakit atau klinik. Dina Nasnasnaya tahalteh karandapan alatan beki nambahanan hutang BPJS Kesehatan kasababarha pausahaan farmasi anunitih genep tepikat 7 triliun jerosa tahun katopernakun. Ketua Umum Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia atau GP Farmasi, Dirto Kusnadi netelakun pihak BPJS Kesehatan kekaramayar genep persen hutang. Bukituna distribusi ubar kasawat arah rumah sakit sarta klinik jadi gejet lantaran rumah sakit mengurupa pihak anunampak ubar ente mampu melidei etak ubar dumih bahan hutang beki nambahan. Ari Pausahaan Farmasi rada bangga upamakudunya gagang stok bahan baku ubar bari hutang BPJS tacan dibayar wai. Nah kalau klinik-klinik atau rumah sakit-rumah sakit itu tidak dibayar pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang begitu besar, otomatis tentunya rumah sakit-rumah sakit yang memberikan painel tidak bisa membayar kepada perusahaan-perusahaan farmasi. Nah kalau perusahaan farmasi tidak dibayar juga kita tentunya susah sekali. Apalagi sekarang mungkin kita tahu bahwa harga bahan baku meningkat, dolar kursnya juga naik. kita sebenarnya kepinginnya secepatnya membeli bahan baku lagi. Tapi duitnya tidak bisa karena belum dibayar. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV